Masih bersama dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kalla terkait dengan konflik di Afganistan antara Taliban dengan pemerintah Afganistan. Boleh saya katakan ini konflik Pak atau jangan-jangan memang bukan konflik karena tidak ada hal yang memang mengkhawatirkan perang dan lain sebagainya. Semua berjalan mulus sehingga kemudian Taliban menguasai Afganistan. Apa yang bisa Bapak sampaikan dari sini Pak? Sebenarnya musuh Taliban utama itu Amerika. Karena Amerika pada tahun 2001 itu menyerang Afganistan dan khususnya Taliban karena dia Taliban menyembunyikan Osama Bin Laden yang Amerika minta. Karena prinsip budaya mereka, prinsip mereka menjaga tamunya sehingga mereka mengamankan Osama. Karena itu diserang oleh Amerika kemudian diduduki. Jadi pada dasarnya mereka itu bermusuhan dengan Amerika. Tapi karena pemerintah yang setelah itu Karsai dan Ghani itu adalah didukung oleh Amerika maka mereka juga Taliban melawan mereka walaupun intinya ke Amerika sebenarnya. Jadi sebenarnya bagaimana Taliban ini di mata masyarakat Afganistan? Pertama, Taliban kena pernah pemerintah tahun 1996 sampai 2001. Itu sangat radikal, sangat keras, otoriter. Sehingga rakyat Afganistan saya kira trauma akan pemerintahan itu. Perempuan tidak bisa keluar. Tapi sekarang saya kira Taliban juga belajar bahwa dengan cara begitu mereka tidak bisa mengembangkan negaranya. Karena itu saya yakin mereka berubah. Tidak lagi seradikal, tidak lagi seotoriter zaman pemerintahan mereka pada tahun 1996 itu. Oke, jadi selama 2001 hingga 2021 ini mereka bergerliliah merebut hati rakyat di Afganistan. Boleh saya katakan seperti itu? Bukan, berkira-kira melawan Amerika. Melawan Amerika betul? Iya. Bahwa rakyat itu juga simpati tentu pasti ada. Oke. Dan mereka juga mempunyai, Amerika tidak bisa juga mengawasi semua seluruh negara itu yang berpenduli 38 juta dengan daerah gunung-gunung. Itu kan tidak mudah. Kalau pemerintahan, pemerintahnya kan menguasai kota-kota. Tapi daerah-daerah itu dikuasai tetap oleh Taliban itu. Kedepan, jadi boleh dikatakan Pak, bahwa Taliban yang akan memerintah di Afganistan atau bagaimana? Ya tentulah, karena mereka sudah merebut Kabul, otomatis pemerintahan. Dan persenenggani sudah meninggalkan Afganistan, otomatis artinya pemerintahan pemerintahan sudah runtuh. Karena itu yang berkuasa secara de facto adalah Taliban ini. Dan itu pasti seperti itu. Tapi saya yakin mereka berubah. Meskipun Amerika juga tidak tinggal diam karena akan ada pengiriman pasukan tentara yang lebih banyak ke Afganistan. Artinya akan ada perang di sana? Tentara Amerika yang datang itu hanya datang untuk menjaga bandara agar terjadi evakuasi. Amerika itu bisa berjalan murus. Bukan begitu selesai evakuasi semua warga Amerika, ini tentara juga pulang juga. Bukan berperan 21, 20 tahun tanpa tujuan, tapi yang jelas, itu juga bukan hal yang mudah kan? Betul, betul. Soal pengakuan internasional ke depan Pak, apa yang Bapak bisa prediksi soal ini? Afganistan di bawah Taliban? Hampir semua negara termasuk Indonesia, UNC. Apa yang dibuat oleh Taliban dalam waktu dekat ini? Apakah benar janjinya untuk menjaga, memberi kesempatan kepada perempuan, anak, sekolah, dan sebagainya? Atau ekonomi mereka terbuka? Karena masalah Taliban ini memerintah ialah masalah ekonomi nanti. Bagaimana menghidupi masyarakatnya? Bagaimana ekonomi berjalan? Bagaimana anggarannya? Karena kalau yang lalu, semua ditanggung oleh Amerika. Tentara hanya dibayar Amerika, kemudian ekonominya juga, pegawai-pegawainya juga dibayar oleh Amerika. Nah sekarang tidak ada Amerika. Maka mereka harus berdiri sendiri, karena itu butuhkan pertumbuhan ekonomi yang ada, dan itu natural resources. Pertanyaan ialah negara mana yang akan membantu mengelola itu? Nah inilah bahayanya, biasa China yang masuk lagi ke situ. Oke, Rusia juga mungkin dekat dengan Afganistan? Ya, Rusia bakal sembuh-sembuh dia, jangan lupa. Meskipun sekarang mungkin kondisinya bisa berubah, Pak. Tapi biasanya Rusia tidak investasi jauh-jauh. Yang investasi ke mana-mana China. Oke. Terakhir, Pak JK. Soal Liga Arab sendiri, Pak. Bagaimana kemudian negara Liga Arab yang berada dekat Afganistan, memandang Afganistan saat ini? Apa yang Bapak tangkap? Apa yang Bapak potret? Yang ada di sekitar Afganistan itu negara-negara bekas jajahan, ya bukan jajahan, bekas daerah Uni Soviet. Bukan Arab. Tajikistan, Kazakhstan, Kazakhstan, seperti itu. Bukan negara Arab. Negara Arab itu sendiri, Liga Arab tidak bisa juga kita harapkan, karena anggota Liga Arab berperang satu sama lain. Di Irak, dengan Syria, Libya, Yemen, berperang satu sama lain. Jadi apa yang Anda harapkan? Suatu lembaga yang berperang satu sama lain untuk menjaga negara lain. Tentu tidak mungkin. Dan semua negara saat ini, termasuk Indonesia, juga wait and see, menunggu, melihat dan menunggu? Apakah akan ada keterbukaan di sana? Ketika ada keterbukaan, mungkin akan berhubungan dengan pemerintahan Afganistan, yang dalam hal ini adalah Taliban? Iya, akan terjadi seperti itu. Baik. Nanti kita akan tunggu informasi juga fakta berikutnya dari Afganistan, saudara. Hal yang menarik untuk dicermati. Terima kasih Pak Yusuf Kala, telah memberikan informasi di Sapa Indonesia malam, dan juga nanti soal warga Indonesia yang masih berada di sana, tentu ini menjadi perhatian juga. Sekali lagi, terima kasih Pak JK, Wakil Presiden Republik Indonesia, ke-10 dan ke-12, sehat selalu.